Intro Welcome to HUS ANTOR Dan tanpa usah berlapa lama lagi Langsung aja kita panggil peserta-peserta kita Hari ini yang pertama Seorang penyiar radio berusia 29 tahun Mengidolakan Obama Dan menyukai musik rock Andika Siddiq Bawa siapa hari ini? Hari ini saya bawa istri Istri dan kursi ya? Iya betul sekali Itu kursi keberuntungan atau gimana? Sebenarnya buat istirahat aja Karena disitu tekniknya saya bawa dua orang Untuk mendukung karena dalam perutnya ada Satu orang lagi yang mendukung saya Wow Peserta kedua kita Seorang cewek berusia 35 tahun Berprofesi sebagai event organizer Dan hobi masak makanan Jepang Anna Carolina Peserta terakhir kita seorang cowok Berusia 31 tahun Berprofesi sebagai penyiar radio juga Mika Purba Mika ya? Mike mohon maaf Om jadi Mike Oh tulisannya Mika? Sorry Daddy tidak pernah salah Tulisannya Mika? Daddy corbusier tidak pernah salah Oh iya mohon maaf Kita langsung bilang Eh lu nge-iniin ngeja nama dia Mika Ya langsung aja kita corbusier ya gak? Cor Bu Sier Ya oke gak masalah Mending gitu daripada Mika Kita langsung masuk di babak pertama Yaitu babak Get on top Ya di babak get on top ini Kalian berkesempatan untuk mengumpulkan uang Dengan total sebesar 50 juta rupiah Dengan cara menjawab pertanyaan demi pertanyaan Tapi kalau sekali saja salah Misalnya anda sudah di 30 anda salah Maka anda memulai dari 0 rupiah lagi Apakah sebelum Atau sesudah tahun 1935 Selotip ditemukan? Selotip Tau kan? We use that a lot Sesudah Sesudah Tahun 1935 selotip ditemukan Kalau begitu saya simpan jawaban anda Oke Dan selotip tersebut ditemukan oleh Richard Drew Jadi setiap kali anda menggunakan selotip Anda teringat dengan Richard Drew Karena dia menemukan selotip Tahun 1930 It's okay Oke baik Saya simpan jawaban kamu Jadi sebuah pabrik mobil Memiliki tim research Ya betul sekali Dan Tadi kamu bilang Sebelum tahun 70 Tim research itu terbentuk Dan Menemukan kantong udara pengaman Di mobil Dan jawabannya adalah tahun 1973 73 Jadi sesudah Kamu salah Posisi kamu tetap berada di 0 rupiah Kesempatan untuk Mike 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 Oke silahkan Untuk Mike Amin Mike Oh my goodness Mike Apakah sebelum atau sesudah tahun 1920 AC ditemukan Sebelum tahun 1920 atau sesudah tahun 1920 AC ya air conditioner Ya Sesudah Sesudah tahun 1920 AC ditemukan Saya simpan jawaban kamu Oke baik AC ditemukan oleh Willis Carrier Pada tahun 1902 Ronde 2 Dan kali ini kita akan berbicara soal laut Andika Ya Apakah di benua Eropa Atau di benua Amerika Letak laut Adriatic Pernah dengar nama Adriatic Belum pernah Di benua Eropa Atau benua Amerika Silahkan Oke Eropa Saya simpan jawaban anda Eropa Jadi Letak laut Adriatic Itu ada di antara Kroasia dan Italia Berarti benua Eropa Dan anda benar Congratulations Andika Apakah laut merah Atau laut hitam Yang terletak di antara Benua Afrika dan Asia Merah atau hitam Merah Laut merah ya Laut merah Saya simpan jawaban anda Penasaran sih Kenapa bilang merah Jarang sih saya dengar laut hitam ya No 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 Anda jarang mendengar laut hitam Anda salah Karena laut hitam itu ada sebenarnya Laut hitam itu berada di antara Eropa dan Asia Ya Yang di Afrika dan Asia Laut merah Mike Your turn Apakah di utara Iran Atau di selatan Iran Letak laut Kaspia Laut Kaspia letaknya di utaranya Iran Atau di selatannya Iran Mau? Eee Selatan Selatan Baik Saya simpan jawaban anda di selatan Pernah dengan laut Kaspia? Pernah Karena kayaknya sih Oke Baiklah Di selatan Iran Ada Teluk Persia Jadi jawabannya adalah Utara dan Anetapa Dan itu artinya Kita akan masuk ke Get on top Ronde 3 Apakah Byron Howard Atau Jason Bateman Sutradara film animasi Zootopia Byron Howard Byron Howard Saya simpan jawaban kamu Kenapa kamu Yakin sekali sama itu? Karena Jason Bateman Setahu saya castnya Untuk mengisi suara Mengisi suaranya siapa? Siapa namanya ya Yang Musang Yang Fox Yes Yes Exactly Nick Wild Kalau gitu kamu benar 20.000 rupiah Luar biasa sekali Kita bermain di Huson top ini Udah Banyak episode ya Dan kebanyakan Masalah tentang film ini Jarang ada yang bisa jawab ya Tapi anda pernah denger film triangle gak? Ketawa lu dia Gak, 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 gak Gak, 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 gak Bokk ofis luar biasa Itu film keren banget Bokk ofis Indonesia Luar biasa Di kontrak ada yang bilang Kan lu ada tanda tangan kontrak ya Jangan memukul peserta kan Lu ada tanda tangan kontrak itu kan Tapi saya gak ada kontrak jangan memukul host loh Gue gak mungkin mukul diri gue sendiri kan Clint Olsen Atau Alan DeGeneres Oke jawab aja kalau gitu Yang mana? Yang kedua Yang kedua Alan DeGeneres Alan DeGeneres Langsung aja Saya simpan jawabnya Saya simpan jawabnya kamu Dan Pengisi suara Dory Dalam film Finding Dory Adalah Alan DeGeneres Ternyata Kathleen Olsen itu yang mengisi suara Sebagai Destiny Destiny itu Ikan paus ya Kalau gak salah Temannya Dory Yang gak bisa berenang lurus Honestly I don't watch the movie Nah Mike Langsung aja Mike Apakah Dustin Hoffman Atau Jack Black Pengisi suara Po Dalam film Kung Fu Panda 3 Dustin Hoffman Atau Jack Black Jack Black Jack Black Saya simpan jawaban kamu Oke baik Jack Black ya Jack Black Ini sebenarnya menarik sekali Karena karakter-karakternya Kayaknya disamain juga Kan Jack Black Dustin Hoffman Dustin Hoffman ini Mengisi suaranya Master Steve-U Anda benar Get on top Ronde 4 Untuk Andika Apakah Inggris Atau Amerika Serikat Asal atlet renang Michael Phelps Michael Phelps Michael Phelps Saya baru lihat kemarin videonya Dia ada rencana buat Balapan sama ikan hiu Kalau gak salah Dia itu Perang Amerika deh Kalau gak salah Oke Tadi kamu bilang apa? Dia ikut apa? Dia ada rencana untuk balapan sama ikan hiu Balapan sama ikan hiu Balapan renang sama ikan hiu Ya, ya, that's true Really? Dan kayaknya sudah Oh, sudah Sudah Tapi banyak penonton yang kecewa Kenapa? Karena ikan hiunya itu dibikin dari sintetik Serius? No, this is serius Really? Ya, dibikin dari sintetik Kalau gak salah ya Please check Google Atau YouTube Jadi akhirnya ikan hiu tersebut Dibikin dari sintetik Tapi dibuat sesuai dengan kecepatan hiu Jadi akhirnya Berenang mengalahkan kecepatan hiu Tapi dia tetap kalah Ya, banyak orang yang kecewa Karena pertama kalah Kedua karena It is not ikan hiu Ya, gimana lagi Mau beran dengan ikan hiu Ya, it's just Tapi saya menarik sekali Saya tertarik dengan jawaban Anda Saya simpan jawaban Anda Anda Kayaknya benar-benar mengerti banyak ya Bahkan tadi film tahu Michael Phelps tahu Michael Phelps adalah Pemenang medali terbanyak Dalam sejarah olimpiade Dengan 28 keping Baik, langsung saja Saya ke Anna Anna, apakah di Houston Rockets Atau di San Antonio Spurs Tony Parker bermain sebagai guard? Houston Rockets Apa? Houston Rockets Houston Rockets Saya simpan jawaban Anda Silahkan Oke Dan Anna Kamu salah Itu artinya kamu harus kehilangan 20 juta rupiah Oke Apakah di Chelsea Atau di Liverpool Juan Mata Bermain Sebelum pindah ke Manchester United Sempet lihat sih Dia pakai baju Enggak, enggak tahu banget Cuman Kayaknya biru Kayaknya Chelsea deh Chelsea ya Chelsea kayaknya Saya simpan jawaban kamu Dan Dad, gimana dad? Ya udah benar-benar Ronde 5 Kita akan membicarakan sebuah topik yang jujur ini adalah topik favoritnya Deddy Cobusier Bunga Ya benar, memang saya tertarik sekali dengan bunga Saya mengkoleksi bunga Seriusly Oh ya? Anggrek No, 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 really, really I have art di rumah Ya I really making this Ya Dengan kimia-kimia Jadi bunga itu dibekukan dengan kimia Lalu di remake Oh, oke Seriusly Jadi satu bunga Misal bunga rose itu Kalau Anda lihat Tetap berbentuk bunga rose Ya Dan dia bisa ditaruh di ruangan apapun Ya Dan selama 5 tahun Without water Siapa Yang nanya Langsung aja Kita Masuk ke Andika Actually Anda yang nanya tadi Anda tadi yang nanya Bahasa bahasi Bahasa bahasi Gue cuman bilang Kalau misalnya Ini adalah topik favoritnya Deddy Bunga Emang udah Statement Emang gue tau lu suka bunga Udah Nggak Nggak perlu kayak bunga mawar Dibekuin atau apa Gue tahunya lu suka bunga bangkai Ya kan Gue tahunya lu suka bunga bangkai Bunga bangkai nggak bisa Karena ketika bunga bangkai mau dibekukan Andika Dia punya zat-zat tertentu yang melawan proses Apakah Anggrek Nah sehingga ketika si bunga bangkai ini Kita melatih Dia akan mengeluarkan racun-racunnya sendiri Dan you cannot do the balsam You know they call it bomb Dan di rose Gambar Yang ada di bener Hongkong Hey It's very important for my life to say this Penting buat hidup lo Ya Tidak penting buat hidup kita semua Dan sejuta umat yang lagi nonton di TV Hanya penting buat hidup lo Ya please But my dad have the same hobby Lo gak bisa Gak bisa ngomongin tentang bokap lo lagi Oh oke Apakah Anggrek atau melati Gambar yang ada di bendera Hongkong Wah Wah Kayaknya kalau di bendera Bunga melati kekecilan deh Jadi mungkin anggrek kali ya Oke Anggrek ya Saya simpan jawaban Anda Bunga Berwarna putih dengan 5 kelopak ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok 1 Juli 1997 atau disebut juga dengan Bunga Anggrek 40 juta rupiah oke Ana langsung saja ke Ana oh Ana di bawah ya saya serius tiap looking out jahat banget baru saya gak bercanda itu, it's not setting saya beneran nyari Anda tadi Ana, apakah Iris atau Edelweiss Bunga nasional dari Perancis Iris atau Edelweiss 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 itu lagu dari Sound of Music Edelweiss 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 saya simpan jawaban Anda di film Sound of Music ayahnya itu menyanyikan lagu Edelweiss karena dia cinta banget dengan negaranya dan Edelweiss itu bisa dibilang kayak simbol negara beliau dan negara beliau adalah di Austria dan jawaban Anda salah bunga nasional Perancis adalah Iris langsung saja oke baik Mike apakah betul atau salah Belanda adalah satu-satunya negara yang menjadikan tulip sebagai bunga nasionalnya betul atau salah betul atau salah tulip itu dipakai Belanda dan Belanda itu satu-satunya negara emang terkenal sih kayaknya sih Belanda emang terkenal dengan tulip emang kalau jadi negara yang di satu-satunya ya emm benar benar? benar oke baik saya simpan jawaban kamu dan ini akan menentukan apakah kamu masuk ke babak berikutnya dengan membawa 30 juta rupiah atau malah 0 rupiah oke dan Belanda bukan satu-satunya negara yang menjadikan tulip sebagai bunga nasional sayangnya Turki dan Hungaria juga membuat tulip sebagai bunga nasional mereka jadi anda akan masuk ke babak berikutnya dengan 0 rupiah dan sekarang ini kita sudah melihat posisi di babak pertama dimana Ana dan Mike sama-sama membawa 0 rupiah ke babak berikutnya dan Andika membawa 40 juta rupiah ke babak stay on top ke babak ini kalian akan memulai permainan dari level teratas dan kalian harus mempertahankan uang yang kalian miliki kalau jawaban kalian benar kalian akan terus stay on top stay di atas tapi bila anda salah maka kalian harus turun ke level terbawah dan dikurangi 20 juta rupiah Slovakia atau Slovenia tempat lahir dari istri presiden Amerika Serikat Melania Trump Slovakia atau Slovenia saya tebak-tebak buah manggis Slovenia Slovenia saya simpan jawaban anda kenapa kalau anda tebak-tebak buah manggis tidak milih Slovakia saya gak tau sih iseng aja oke Melania Trump lahir di kota Novomestru kamu tau dimana? bagian Tenggara dari Slovenia anda benar? you stay on top ini sudah bisa dipastikan sebenarnya dari saat ini aja anda sudah masuk ke babak final ya baiklah Ana masih ngobrolin tentang istri-istri dari presiden apakah Amy atau Imelda istri dari mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos Imelda 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 Marcos jadinya ya iya kamu juga tebak-tebak buah manggis atau yakin? Imelda Marcos juga pernah jadi presiden juga kan? oke oke baik saya simpan jawabannya saya simpan jawaban kamu sebenarnya dua-duanya memiliki hubungan dengan Ferdinand Marcos nama belakangnya Marcos juga ya? iya dua-duanya belakangnya Marcos yaitu Imelda Marcos yaitu Imelda Marcos dan Amy Marcos Amy Marcos adalah putri dari Ferdinand Marcos anda benar! ini bahaya nih Mike iya anda bahaya nih kenapa? anda harus benar karena lihat ini Ana sudah benar jadi posisi anda terancam siap? siap apakah Isabel Martinez atau Eva Duarte yang lebih dulu menikah dengan mantan presiden Argentina yang lebih dulu Johan Perron? Isabel Martinez atau Eva Duarte? yang lebih dulu menikah dengan Johan Perron? yang pertama tadi ya? Isabel Martinez Isabel Martinez Isabel Martinez oke saya simpan jawaban kamu Isabel Martinez kamu pernah dengar Madonna? Madonna pernah pernah nonton filmnya dia judulnya Evita don't cry for me Argentina oh iya iya the truth is i always love you itu adalah nama asli dari Evita yaitu Eva Duarte jadi dia adalah yang lebih dulu menikah dengan mantan presiden Argentina kawan Perron anda sama Mike anda baru saja kehilangan 20 juta rupiah kita masuk di stay on top ronde 2 langsung aja kalau Mike salah artinya bisa dipastikan sudah selesai permainannya untuk Mike ya? apakah dari Sabang sampai Merauke atau Hari Merdeka lagu yang diciptakan oleh R. Surarjo R. Surarjo Surarjo ya pencipta lagu tapi dia menciptakan lagu Hari Merdeka atau dari Sabang sampai Merauke hari Merdeka hari Merdeka hari Merdeka hari Merdeka oke hari Merdeka itu yang 17 Agustus tahun 45 itu ya kemerdekaan kita hari Merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia diciptakan oleh Husein Mutahar anda salah aduh Mike jadi ternyata R. Surarjo itu yang menciptakan lagu dari Sabang sampai Merauke dan dengan salahnya jawaban kamu perjalan kamu terhenti disini oke sukses terus sebagai penyanyi radio terima kasih kamu keren banget tadi sudah memberikan penampilan yang luar biasa terima kasih banyak baik boleh kita berikan penampilan sekali lagi baik 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 langsung saja kita akan ke Ana Ana anda sudah dipastikan masuk ke babak final hanya saja berapa uang yang akan dibawa pulang nanti kalau anda menang di babak final ya bisa 50 juta atau 30 juta baik langsung saja apakah Kusbini atau Sudarnoto Kusbini atau Sudarnoto pencipta lagu Mars Pancasila Kusdini dan Sudarnoto Kusdini Kusbini Kusbini baik terima kasih ya oke ada lagu itu disiptakan oleh Kusbini jadi anda salah Tidak apa-apa tanya mudah-mudahan let's do it oke let's do it apakah berkibarlah benderaku atau bangun pemudi pemuda lagu yang diciptakan oleh Alfred Siman Juntak berkibarlah benderaku saya tebak karena biasanya Alfred Siman Juntak nama Batak itu semangat jadi mungkin bangun pemudi pemuda oke kita simpan 2 jawabannya anda tau kan lagu berkibarlah benderaku lambang suci bangsa negara tau ya lagu itu tau itu juga penuh semangat iya juga sih ya hehehe sayang sekali sudah kita simpan jawabannya nah berkibarlah benderaku lagu yang penuh semangat itu ternyata disiptakan oleh seorang wanita atau ibu suit anda benar you stay on top 90 juta adalah uang yang akan membawa ke babak final Andika luar biasa sekali dan Ana anda maju ke babak final dengan membawa 30 juta rupiah sekarang kita masuk dalam babak final anda harus berlomba-lomba dengan waktu dan menjawab pertanyaan secara tepat 5 kali berturut-turut dalam 90 detik 5 4 3 2 1 apakah Lord Baden Powell atau Henry Dunnan yang dijuluki Bapak Pandu Sedunia Baden atau Henry Baden anda benar apakah Abraham Lincoln atau James Garfield Presiden Amerika yang mempunyai kemampuan menulis dengan kedua tangan sama baiknya Lincoln atau Garfield Garfield anda benar anda benar selanjutnya apakah Merapi atau Merbabu yang letaknya lebih utara di Jawa Tengah Merapi atau Merbabu Merapi atau Merbabu anda benar apakah Muhammad Hatta atau Sultan Syahrir yang memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar tahun 49 Muhammad Hatta atau Sultan Syahrir Sultan Syahrir anda salah it's okay we still have time Apakah Venus Williams atau Serena Williams yang tidak berpartisipasi pada kejuaraan Wimbledon tahun 2017 Serena atau Venus Serena anda benar karena saat itu Serena Williams sedang hamil Apakah Catherine atau Kathleen kepanjangan inisial K dari nama JK Rowling penulis Harry Potter Kathleen atau Catherine Catherine pake L atau R Catherine anda benar Apakah Copacabana atau Acapulco yang merupakan kota wisata di Meksiko Apakah Copacabana Copacabana anda salah Acapulco Apakah Las Vegas atau Atlantic City Apakah Las Vegas kota judi yang letaknya di bagian timur Amerika Vegas atau Atlantic City timur Atlantic City anda benar Atlantic City ada di New Jersey di bagian timur Amerika Apakah sebelum atau sesudah tahun 96 teman-teman Sayang sekali Ana anda gagal memilih pemandu acara pada malam hari ini eh yang salah itu jawaban-jawabannya still everybody have that impact right and you need to to tango fine artinya kehilangan kesempatan untuk membawa pulang semua uang yang sudah anda kumpulkan dan itu juga artinya anda melihat sendiri bahwa tidak ada gunanya Daniel menjadi host di sini it's okay it's okay that was good that was good we did good though tadi seru banget kok kita udah berhasil membuat penonton pada dekat-dekat juga kayak gitu it was good it's entertainment you know we need to entertain berhasil membuat penonton deg-degan tuh gunanya apa? biar terhibur terhibur orang deg-degan kok terhibur? di rumah yang hah aduh ya ah ya gitu kan terus gunanya buat mereka apa? ya terhibur ya udahlah oke pokoknya kita ingin berterima kasih sekali lagi kepada Ana terima kasih dan terima kasih atas perjuangan kamu thank you Ana 5 4 3 2 1 1 apakah Socrates atau Hipokrates yang dijuluki sebagai bapak ilmu kedokteran? Socrates anda salah Socrates adalah bapak filsafat barang ya apakah Harry Truman atau Eisenhower yang menjadi presiden ketika perang dunia kedua berlangsung? Harry atau Eisenhower? Harry? anda benar karena Eisenhower menjadi panglima tertinggi sekutu dan Harry Truman memang menjadi presiden ketika perang dunia kedua berlangsung apakah Gunung Semeru atau Gunung Kawi yang terletak di sebelah barat kota Malang? Semeru atau Kawi? Semeru anda salah siap apakah Tun Abdul Razak atau Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia ketika terjadi konfrontasi dengan Indonesia? Tun Abdul Razak atau Abdul Rahman? Tun Abdul Razak anda salah Jangan! 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 Tidak! Apakah Valentina Tres Vokal atau Zelly Wright? Wanita yang pertama kali terbang ke ruang angkasa? Valentina atau Sally? Sally Anda salah! Aduh.. Masih ada waktu Andika Apakah Bill Murray atau John Forsythe yang berperan sebagai Bosley dalam film Charlie's Angel? Bill atau John? Bill. Anda benar. Itu bagus. Itu bagus. Anda melakukan bagus. Apakah di Tokyo atau di Genewa? Lokasi Universitas Perserikatan Bangsa-bangsa Tokyo atau Genewa? Genewa. Anda salah. Sayang sekali, ini pertanyaan menjebak sih emang. Saya sendiri juga mungkin akan menjebak. Anda akan menjelaskan Genewa ya. Tapi Universitasnya. Ya tapi saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan. Tidak Tokyo. Ya juga sih. Ini pertanyaan menjebak. Ya. Oke. Apakah sebelum atau sesudah tahun 1950 Uni Sepak Bola Eropa UEFA didirikan? Sebelum atau sesudah? Sesudah. Anda benar. Ayo, kamu masih bisa melakukan ini. Jangan sampai salah. Apakah sebelum atau sesudah tahun 1972 Ratu Elisabeth II berkunjung ke Indonesia dan berziarah ke makam sekutu di Menteng Pulo. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Anda benar. Apakah betul atau salah nama ibu kota Spanyol berasal dari bahasa Arab? Betul. Benar. Anda makan waktu banyak banget. Tapi Andika, saya melihat kamu, saya melihat istri kamu, dan saya yakin semua penonton disini pun juga mengharapkan banget kamu bisa mendapatkan 90 juta rupiah. Ini benar-benar perjuangan banget nih ya. Saya enggak tahu ini masih memungkinkan apa enggak. Bisa. Bisa. Anda mikir lebih dari 10 detik itu tadi. Bisa. Apakah betul atau salah patung Liberty adalah hadiah dari pemerintah Inggris? Betul. Betul salah. Salah. Pemerintah Perancis. Apakah Ceko atau Monaco yang memiliki garis pantai? Ceko atau Monaco? Ceko. Anda salah. Apakah betul? Sayang sekali Andika. Dengan bunyinya bel tersebut artinya Anda juga gagal. Dapatkan uang yang sudah Anda kumpulkan. Dan itu artinya Anda tidak bisa membawa uang yang sudah Anda kumpulkan. I'm so sorry Andika. Tapi terima kasih sudah bermain di Who's on Top. Terima kasih. Anda memberikan inspirasi yang luar biasa buat kami semua. Yes. Terima kasih.